Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Nasdem, Mbak Rathih. Baik, terima kasih Ketua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua beserta seluruh pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 10 dan juga Mas Menteri, Ibu Sekjen beserta seluruh jajaran. Semoga kita semua sehat selalu. Saya akan mencoba untuk singkat jelas padat agar semua materi bisa tersampaikan. Yang pertama terkait masalah P3, Kak, Mas Menteri. Memang tadi lebih kurangnya juga sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman semua. Tapi rasa-rasanya juga dari kami, kami juga tetap harus menyampaikan. Seperti kemarin kita juga mendengar aspirasi dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan. Itu sebenarnya banyak sekali yang diutarakan sama mereka. Yang dimana ini menurut kami juga harus menjadi perhatian daripada Mas Menteri dan juga jajaran. Misalkan terkait realita, dimana sebenarnya guru honorer yang betul-betul honorer itu justru kalah saing dengan guru tetap biayasan yang memang sudah bersertifikat. Lalu juga migrasi guru P3, Kak, yang lolos dari swasta akhirnya itu menciptakan kekosongan di sekolah swasta tersebut sampai akhirnya si swasta-swasta ini kan mau nggak mau jadi harus membuka perekrutan guru kembali. Dan juga itu sebenarnya sedikit, bukan sedikit, bahkan mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sekolah tersebut Mas Menteri. Maksudnya ada outcome yang terjadi seperti itu di lapangan. Lalu juga lagi dan lagi aspirasi terkait afirmasi untuk guru honorer yang telah lama mengabdi Mas Menteri. Ini juga masih tetap terus disuarakan mungkin tidak hanya di dapil saya Sulawesi Barat tapi tentu di dapil-dapil lain yang dimana mohon pertimbangannya bukan hanya dari segi umur tapi tetap dari pengabdiannya juga tolong dipertimbangkan. Dan juga saya rasa lintas kementerian juga harusnya mempertimbangkan opsi ini juga gitu. Maksudnya tidak hanya Kemendik Butristek tapi juga lintas kementerian lainnya. Lalu juga kami dari fraksi Nasdem dan juga saya pribadi gitu ya positif dan juga optimis sekali sebenarnya terhadap inovasi di dunia pendidikan kita. Tetapi ya itu tadi kita juga tetap harus menjaga keseimbangannya itu. Saya yakin kita bisa dan mampu meraih visi dari Merdeka Belajar yang selama ini selalu digaungkan oleh Mas Menteri dan Jajaran. Tetapi dengan catatan jika kita memang tetap bisa mengupayakan agar tercipta Merdeka untuk mengajarnya itu sendiri Mas Menteri. Lalu juga terkait evaluasi PTM ini kemarin kan sempat 100% full ya diwajibkan Mas Menteri. Saya punya keponakan yang dimana dua-duanya ini diwajibkan untuk masuk secara fisik tidak ada opsi untuk apa namanya virtual. Padahal ibu bapaknya ini sudah sekhawatir itu gitu. Nah itu baru dari keponakan saya yang kondisinya secara fisik Alhamdulillah baik. Lalu saya juga punya keluhan. Jadi saya punya yayasan Mas Menteri bergerak di bidang kesehatan menaungi orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Rame nih Instagram saya rame isinya banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa anak-anak mereka terhususnya penyandang disabilitas mereka tidak bisa divaksin Mas Menteri karena ada penyakit penyertak bawaan. Tetapi si sekolahnya tetap harus mewajibkan anak-anak dengan penyandang disabilitas ini tetap masuk. Memang tidak ada larangan untuk tidak masuk tetapi kalau tidak masuk jatuhnya dihitung bolos dan tidak dikasih materi. Ya kan sama aja bohong sebenarnya kalau seperti itu. Jadi Mas Menteri tolong terhususnya untuk mereka yang anak-anak disabilitas yang tidak bisa tervaksin dibikin pengecualian. Kalau memang sifatnya diwajibkan untuk masuk untuk mereka tolong dibikin apa namanya kebijakan khusus. Karena memang tidak bisa divaksin gitu. Jadi ini kasian sekali anak-anak disabilitas ini karena tidak terlalu terekspos gitu pada saat kemarin PTM 100%. Apalagi sekarang Omikron gitu ya Mas Menteri gak kalah ngeri sebenarnya dengan Delta kemarin. Lalu juga lagi terkait masalah kurikulum ini juga apa ya di saya jatuhnya pada saat kemarin turun ke Dapil juga. Ini saya sedikit menangkap bahwa ada sedikit kecemburuan dalam artian gini. Jadi muncul stigma di masyarakat bahwa Kemendik Butristek ini dianggap mengembangkan kurikulum yang bagus dan hanya berorientasi pada kompetensi inti. Yang dimana seakan-akan pembinaannya itu hanya mendahulukan sekolah-sekolah penggerak. Sedangkan yang bukan sekolah penggerak ya udah dibiarin aja gitu. Jadi muncul rasa yaudahlah kalau yang bisa ikut ayo Alhamdulillah kalau gak bisa yaudah gak usah gitu. Nah ternyata di lapangan tuh muncul hal seperti itu. Jadi sebenarnya pada intinya mereka juga pengen dibantu untuk didampingi yang non penggerak ini. Mereka mau ada keinginan tapi tolong mereka juga ingin bantu didampingi agar juga bisa merasakan visi dan misi kurikulum yang barunya nanti itu. Agar bisa merata di seluruh sekolah terusaha untuk mereka yang di daerah 3T gitu. Lalu terakhir ketua sedikit terkait dana bos ini baik sekolah swasta ataupun negeri mereka sebenarnya sangat terbebani dengan adanya ketentuan harus memiliki minimal 60 siswa yang qualified mendapatkan dana bos. Yang dimana memang tertuang dalam permen nomor 6 gitu ya. Nah menurut kami juga ini sebenarnya perlu dikaji lagi sebenarnya apa sih dasarnya dari peraturan itu. Karena sebenarnya mengingat banyak sekolah terus selesai 3T itu banyak yang apa namanya anak-anaknya itu di bawah 60 orang gitu. Yang dimana sebenarnya mereka ini justru yang betul-betul harusnya mendapatkan bantuan dana bos ini gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ketua mohon harapan-harapan tadi menjadi perhatian juga dari Kemendik Butristek. Kurang lebihnya itu dan juga ketua sedikit menyampaikan tadi ada Pak Samsun Lutfi sebenarnya datang hadir fisik namun tadi ibu mertuanya meninggal. Jadi beliau izin untuk meninggalkan ruangan. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua dan juga Mas Menteri beserta jajaran agar almarhumah amal ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin dan wa'alaam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.